Playboy dari Nanking Jilid 9 Sylvia, keparat kau. Jahanam kau. Ah, kata-katamu tajam lebih pedang berkarat. Terkutuk dan Fang Fang yang mendelik memandang gadis ini tiba-tiba meloncat bangun dan mencengkeram si pirang. Kau, kau akan ku bunuh. Mulutmu berbisa dan jahat. Sylvia terkejut. Tadinya gadis ini merasa kasihan dan terharu ketika Fang Fang tak kuat menahan semua omongannya, hal yang sebenarnya bukan dimaksud untuk melukai perasaan pemuda itu melainkan justru bersifat nasihat. Dia terharu dan berjongkok mau meminta maaf, sebagai wanita dia pun dapat merasakan sakit hati yang dirasakan pemuda itu. Tapi begitu Fang Fang mencengkeramnya dan berkata mau membunuhnya tiba-tiba gadis ini marah dan mengedikan kepalanya, sama sekali tidak takut. Fang Fang, kau mau membunuh aku? Kau marah karena semua kata-kataku tak dapat kau sangkal? Cih, kau laki-laki pengecut, Fang Fang. Kau tak berani melihat kenyataan dan kini ingin melampiaskan sakit hati. Bunuhlah. Aku tak takut kau bunuh karena sejak pergi dari negeriku aku sudah siap menghadapi resiko macam begini yang tak akan ku tolak. Bunuhlah, aku tak takut. Fang Fang tergetar. Tiba-tiba dia menghadapi sepasang metu yang biru berapi-api, menyala-nyala dan dia seakan melihat api yang dasyat di bola metu itu. Bola metu itu sama sekali tak takut dan dia tertegun. Dan ketika dia sadar namun juga kagum, karena untuk kesekian kalinya gadis kulit putih ini menunjukkan keberaniannya yang besar. Tiba-tiba Fang Fang melepaskan cengkeramannya, terhuyung mundur. Maaf, katanya. Aku hilaf, Sylvia. Kau benar. Aku memang harus berani melihat kenyataan. Tapi aku penasaran. Orang tak usah ikut campur masalah ini. Rakyat tak usah. Macam-macam kalau orang biasa mengawini ini ngerat. Kenapa mereka mengutuk dan menganggap sial? Tidak. Betapapun sebelum aku bertemu sendiri dan menyatakan cintaku pada seng putri aku tak akan puas, Sylvia. Kau tolonglah aku atau aku bisa mati berdiri. Kau nekat? Aku ingin bertemu dan menyatakan cintaku kalau ditolak. Fang Fang tergetar. Sylvia, masalah itu adalah nanti. Aku tak percaya seng putri akan menolakku demikian mudah. Hektometer, kau takut. Sebagai laki-laki yang merasa dirinya jantan tak usah kau berdalih seperti itu, Fang Fang. Sebab kalau kau sampai main paksa dan mengancam putriwi maka aku turut dinyatakan bersalah karena akulah yang mempertemukan dirimu dengan dia. Aku tak main paksa kegagahan Fang Fang tiba-tiba bangkit. Aku bukan laki-laki yang suka memaksa wanita, Sylvia. Kalau aku melakukan itu lebih baik aku bunuh diri Hektometer, benarkah mati gadis ini bersinar-sinar? Sumpah demi nenek moyangku. Dan guruku tentu juga tak akan tinggal diam. Baik, Sylvia percaya. Kalau begitu besok temui aku di Keputren, Fang Fang. Tunggu aku di sana jam sembilan. Besok pemuda ini mendolong, kecewa. Ah, hatiku sudah tak tahan, Sylvia. Aku ingin bertemu dan menyatakan cintaku. Aku ingin secepatnya selesai. Hektometer, bagaimana kau tak sabaran begini? Bukankah aku harus melapor dan meminta persetujuan tuan putri dulu? Kalau dia tak mau maka aku tak dapat mempertemukanmu. Fang Fang. Dan kita juga harus berhati-hati terhadap pengawal. Masalah pengawal dapat ku bereskan. Mereka tak akan mengganggu. Ya, tapi kalau seng putri tak mau menemuimu maka maksudmu juga gagal. Hektometer Fang Fang serasa diombang ambing. Kalau begitu baiklah, Sylvia. Dan eh, nanti malam tentu kau menghadiri ulang tahun Cun Ong Ya. Aku diajak kakakku, dan agaknya nanti malam mungkin datang. Bagaimana kalau malam nanti saja? Gila. Malam nanti Cun Ong Ya punya pesa, Fang Fang. Tak mungkin itu. Bukan begitu. Maksudku setelah pesa selesai. Hektometer, tidak. Besok saja, Fang Fang. Dan tunggu beritaku nanti malam. Fang Fang mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku menahan sabarku, Sylvia. Dan mudah-mudahan berhasil dan ketika gadis itu mengejek dan tertawa sinis maka mereka berpisah dan Fang Fang berkelebat menghilang. Hei, tunggu gadis ini berseru. Kau belum melunasi janjimu, Fang Fang. Kembali dulu. Fang Fang muncul lagi, seperti siluman. Apalagi katanya. Ada yang kurang? Tentu gadis ini kagum. Kau belum menyatakan janjimu untuk memberikan imbalannya, Fang Fang. Atau aku tak mau menemui tuan puteri dan rencanamu gagal di tengah jalan. Buset Fang Fang tertawa. Kau licik, Sylvia. Tapi baiklah, imbalan apa yang kau inginkan. Tentu ku beri. Hektometer, benar. Kau kira bohong Fang Fang sudah terlanjur gembira. Asal bukannya waku tentu ku beri, Sylvia. Hayo apa imbalan yang kau inginkan. Kau minta uang berapa banyak. Aku tak butuh uang. Gadis ini bersinar-sinar. Uangku sudah cukup, Fang Fang. Aku, HMM, aku hanya minta pelajaran ilmu meringankan tubuhmu itu. Apa Fang Fang tersentak, mundur. Ilmu ginkang. Ya, kau tak menarik kata-katamu, bukan? Atau kau laki-laki yang suka menjilat ludah? Ini, ini, Fang Fang bingung. Wah harus minta izin guruku, Sylvia. Atau aku nanti kena marah. Kalau begitu beritahukan gurumu. Aku juga tak ingin menyusahkanmu. Hektometer, Fang Fang berkerut kening. Suhu tak ada di tempat, Sylvia. Keluar kota raja, memadamkan pemerontakan. Memadamkan pemerontakan? Jadi kau sendiri? Ya, aku sendiri. Eh, tidak. Berdua denganmu dan Fang Fang yang tertawa menggoda lawan tiba-tiba membuat Sylvia merah mukanya. Kau ceriwis, metuk ranjang gadis ini mi lempar kerling, gemas. Sekarang bisa atau tidak, Fang Fang. Beritahu atau aku juga akan membatalkan pertolonganku. Hi, jangan begitu Fang Fang meloncat. Janji tetap janji, Sylvia. Tapi ilmu meringankan tubuh baru ku berikan kalau suhuku datang. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi, eh gadis ini menahan, Fang Fang sudah hendak meloncat pergi lagi. Bagaimana kalau tugasku gagal, Fang Fang? Apakah janjimu juga tidak kau tekpati? Maksudmu? Bagaimana kalau putriwi tak mau menemuimu? Ini misalnya. Hektometer Fang Fang tak berkedip. Hal itu tak mungkin terjadi, Sylvia. Kalau kau pandai membujuk dan menerangkan pada Seng Putri tentu dia tak akan menolak. Urusan cinta biarlah dia yang memutuskan, tapi kehadirannya menjadi tanggung jawabmu. Enaknya gadis ini melotot. Kau mau menangnya sendiri, Fang Fang. Tapi baiklah, aku memegang janjiku dan besok kau akan bertemu dengan Seng Putri. Haha, bagus. Terima kasih dan Fang Fang yang terbahak menyatakan kegembiraannya lalu berkelebat setelah menepuk girang pundak gadis itu, disambut dengus dan sikap mendongkol oleh Sylvia dan gadis ini terbelalak melihat Fang Fang yang sudah lenyap lagi, begitu cepat seperti iblis. Dan ketika Fang Fang menghilang memasuki kota Raja dan Sylvia sadar dari bengongnya maka gadis kulit putih ini pun bergerak dan lenyap memasuki istana. Oh 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 oh. Tak ada yang istimewa. Semalam perayaan di tempat Cun Ongnya berjalan semarak namun tak berlebih-lebihan. James Smith bersama kawan-kawannya hadir, begitu juga adiknya, si Pirang Shofia. Dan karena gadis ini merupakan satu-satunya gadis kulit putih di mana kecantikannya paling menonjol dan mudah menarik perhatian maka kakaknya, James, bangga melihat adiknya disambar kerling sana-sini oleh banyak lelaki terutama kaum pangeran yang mengagumi adiknya itu. Namun Sylvia biasa-biasa saja. Kerling matu dan sambaran metal lelaki sudah biasa bagi gadis ini. Pesta berjalan wajar dan pengawal di luar berjaga-jaga. Fang Fang muncul dan tersenyum-senyum di belakang pangeran. Secara tak resmi, dialah pengawal pribadi Cun Ongnya malam itu. Dan ketika beberapa hadiah mengalir ke tangan pangeran dan James memberikan pistol terbarunya kepada tuan rumah maka keakraban tampak terjalin di sini meskipun secara samar pangeran itu menjaga jarak. Terima kasih. Ini hadiah paling istimewa bagiku. Haha, kemana ayahmu, James? Kenapa tidak muncul? Ayah keluar, mewakilkan kepada kami. Semoga Ongnya panjang usia dan banyak bahagia. Haha, terima kasih. Terima kasih dan ketika makan minum mulai dikeluarkan dan para pemusik serta penari mengiringi kegembiraan ini maka malam pesta di tempat Cun Ongnya sungguh semarak namun tak berkesan hura-hura. Cun Ongnya memang laki-laki sederhana dan usia 40 tahun itu diperingatinya dengan amat bersahaja, untuk orang seukuran dia. Dan ketika tamu undangan diminta bertepuk tangan ketika cuan rumah meniup lilin ulang tahunnya maka Michael bergerak menunjukkan tarian dancingnya, yang mulai dikenal di Tiongkok dan sudah mulai ditiru orang-orang istana. Hidup pangeran lalu menyambar dan meminta izin James Smith. Pemuda ini sudah berlanggak lengkok dengan Sylvia, memainkan musik sendiri berirama barat dan bersoraklah semua tamu melihat kelincahan dua muda mudi ini meliukan tubuh. Dansa atau tari barat sudah mulai diperkenalkan di istana, karena James dan kawan-kawannya itu membawanya ke Tiongkok. Dan ketika hal itu diikuti yang lain karena Leo dan temannya sudah menyambar putri seorang pembesar yang malu-malu diajak berdansa maka untuk pertama kali di tempat pangeran Cun resmi terpampang tarian barat ini, budaya asing yang ternyata disukai orang-orang istana meskipun pangeran Cun sendiri tak begitu suka. Malam penuh tawa bertambah semakin meriah setelah tiga pemuda barat itu menenggak bir, minuman baru bagi orang-orang istana karena selama ini mereka hanya mengenal arak atau ciu, merasakan aroma khas dari minuman pahit itu yang sebentar kemudian sudah tak terasa pahit lagi. Dan ketika semua mulai beriang ria dan menjelang pagi baru pesta di akhiri maka pagi itu Fang Fang agak mengantuk ketika teringat janjinya dengan si pirang yang cantik. Aku menunggumu, tepat jam sembilan. Atau kau tak berpertemu Tuan Puteri dan jangan salahkan aku. Begitu gadis pirang ini memberitahu Fang Fang sebelum pesta berakhir. Dia telah berdansa tiga jam lebih dan berganti-ganti pasangan dengan Leo dan beberapa pangeran istana. Mula-mula Fang Fang melihat itu dengan kening berkerut dan tentu saja tak senang. Di Tiongkok hal semacam itu belum lazim. Gadis dipeluk dan berganti-ganti pasangan dari satu lelaki ke lelaki lain belumlah musim. Maka ketika dia terbelalak tapi tak ada cemburu atau panas, karena Fang Fang lagi tergila-gila dengan Puteriwi maka peringatan itu disambut dengan tawa. Jangan khawatir, aku dapat bangun pagi. Kalau besok aku terlambat biarlah itu kesalahanku. Dan kini, melompat dari pembaringannya merapikan rambut murid si Dewa Matukeranjang ini langsung berkelebat ke Kaputren. Silvio menunggunya di situ dan katanya akan bersama Puteriwi, Puteri Jelita yang kecantikannya mengguncang murid si Dewa Matukeranjang ini. Dan ketika lonceng berdentang sembilan kali dan Fang Fang telah tiba di tempat yang ditunjuk maka pemuda ini tertegun melihat gadis berambut pirang itu sendirian, tidak bersama Puteriwi. Eh, pemuda ini sudah berkelebat seperti siluman. Mana Puteri itu, Silvia? Dia tak datang? Hektometer, kau selalu teringat Seng Puteri saja, tidak orang lain. Apakah begini caramu menemui aku maksudmu? Selamat pagi dulu, Fang Fang. Bilang good morning, good morning? Ya, good morning, selamat pagi. Haha, kau mulai mengajari aku bahasa asing. Baik, good morning, Silvia. I love you. Hush. Dari mana kau tahu itu? Apakah tahu artinya pulauah? Untuk begini aku sudah tahu paling duluan. I love you, artinya aku cinta padamu. Haha, good morning, Shofia. Huruf besar I. Love you. Hidungmu gadis ini semirat merah, tiba-tiba seperti kepiting direbus. Jangan main-main kalau tahu Seng Puteri tak datang, Fang Fang. Hari ini kau harus kembali karena Puteriwi tak enak badan. Apa pemuda ini terbelalak, teiba-tiba menghentikan main-mainnya. Tak datang? Tak enak badan? Ya, Puteriwi tak enak badan. Semalam tak dapat tidur dan pelayannya memberi tahu bahwa masuk angin. Beri boderks apa? Obat masuk angin itu. Beri dia sebutir dan setelah itu akan sembuh. Hektometer, Cuan Puteri sudah kerokan, Fang Fang. Beliau lebih cocok dengan pengobatan alamiah begini dan kau tak usah bergurau. Hari ini kencan ditunda, kau besok diminta datang. Fang Fang kecewa. Sylvia, katanya tak percaya. Benarkah semua kata-katamu ini atau kau main-main saja? Kau kira aku bohong si pirang milotot? Jaga mulutmu, Fang Fang. Atau aku tak mau bertemu denganmu lagi? Hektometer, maaf, pemuda ini melihat kesungguhan si Nona. Aku tak mencurigai mu, Sylvia. Hanya aku penasaran. Baiklah, besok aku datang dan ku harap Puteri Wi mau menemui aku. Fang Fang berkelebat, kecewa meninggalkan gadis pirang itu dan keesokannya dia benar-benar datang lagi. Sylvia menemui namun kembali tak bersama Tuan Puteri. Fang Fang terbelalak dan mengerutkan keningnya. Dan ketika gadis itu berkata Seng Puteri belum sembuh maka dia diminta untuk datang lagi keesokan harinya. Aku mengecewakanmu. Tapi apa boleh buat, Seng Puteri belum sembuh? Fang Fang membanting kaki. Untuk kedua kalinya dia diminta datang lagi, pada hari ketiga. Dan ketika hari itu dia datang namun Seng Puteri menyatakan belum sembuh maka sampai hari ketujuh pemuda ini nyaris kehilangan kesabarannya. Sylvia, kau jangan main-main. Kalau Seng Puteri tak mau bilang saja tak mau. Aku tak suka dipermainkan. Hektometer, kenapa marah kepadaku? Aku tak mempermainkanmu, Fang Fang. Dan tak selayaknya sebagai pemuda yang katanya jatuh cinta lalu kau tak mampu mengendalikan diri begini. Aku hanya perantara, orang yang kau suruh. Kenapa marah dan melotot padaku? Kalau kau tak percaya silahkan masuk ke dalam saja, cari Puteri itu dan terima resikonya kalau kau kena damprat. Cih, ini suratnya dan kau boleh lihat buktinya Syafia melempar sepucuk surat, marah membalikan tubuhnya dan Fang Fang tertegun menyambar surat itu, surat dari Puteri Wi. Dan ketika pemuda ini membaca dan berdebar keras maka Seng Puteri menjanjikan untuk menemuinya besok, pada hari kedelapan. Aku sudah sembuh. Tapi belum pulih benar. Kalau kau serius silahkan datang besok. Pasti aku menjumpaimu. Fang Fang melonjak. Hampir dia berteriak girang saking gembiranya membaca surat ini. Tulisan yang halus dan indah telah dibacanya dari jari-jari lemtik Seng Puteri. Ah, Puteri Wi seorang gadis sejati, Puteri Bangsawan yang halus. Dan ketika keesokannya dia datang dan berdebar memandang kiri kanan ternyata Silviu tak ada dan sebagai gantinya munculah orang yang dicari-cari, Puteri Wi, Namun bersama seorang pemuda, tampan dan gerak-geriknya halus, pemuda bangsawan. Ah, Fang Fang tertegun. Siapa di adan ketika dua orang itu tampak mendatangi sambil bercakap-cakap dan Puteri Wi tampak memegang mesra tangan kiri pemuda di sampingnya. Maka Fang Fang pusing dan matu, tiba-tiba serasa gelap, berkunang-kunang, cepat menyelinap dan menyembunyikan diri di balik gerumbul dan pemuda ini memperhatikan dengan matu nanar. Seng Puteri mendatangi namun Fang Fang justru bersembunyi. Aneh. Padahal dialah yang mengejar-ngejar dan ingin menemui Puteri ini. Dan ketika Seng Puteri sudah dekat dan Fang Fang mendengar percakapan mereka maka bagai disambar petir pemuda ini mendengar bahwa pemuda tampan yang sikap dan gerak-geriknya halus itu adalah kekasih Puteri ini. Kanda, di mana Fang Fang? Aneh, dia tak ada. Padahal katanya berjanji dan siap menemuiku di sini. Apakah dia belum datang? Hektometer, mungkin belum, Wi Moi, Dindawi. Sebaiknya kita tunggu dan duduk di es itu. Lihat, ikan emas itu berkejaran dan lucu sekali si pemuda menuding, bicara sambil memeluk pinggang ramping itu dan Fang Fang serasa ditikam tombak berkarat. Dia tak tahu siapa pemuda itu namun dapat dilihat si pemuda bersikap mesra dan halus menyambut gadis ini, tertawa dan mengajak Puteri Wi duduk di empang. Kolam di depan mereka memang penuh ikan emas dan tampaklah. Beberapa di antaranya meloncat dan berenang lagi, lucu dan mengundang tawa namun Fang Fang sama sekali tak bisa ketawa. Saat itu pandang matanya beringas dan marah. Ingin dia melompat dan mementak siapa pemuda itu. Tapi ketika dia dapat menahan perasaannya dan Puteri Jelita yang dicintainya itu duduk di samping si pemuda maka Puteri Wi terkekeh sambil menuding pula. Ih, lucu, kanda. Ikan emas terkecil itu meloncat tinggi. Ya, dan yang besar mengejar-ngejar. Haha, lucu sekali, Wi Moi. Ah, ikan-ikan itu sungguh menggelikan dan lucu, pelung seekor nih loncat ke atas, jatuh dan berenang lagi ke air dan Fang Fang terkejut melihat si pemuda terbahak sambil mendaratkan sebuah ciuman di pipi seng Puteri. Dan ketika Puteri Wi terkekeh dan balas mendaratkan ciumannya di pipi pemuda itu maka semangat Fang Fang seakan terbang. Untuk selanjutnya pemuda ini mendengar tawa dan gurauan keduanya. Puteri Wi terkekeh-kekeh dan beberapa kali mendapat ciuman mesra, tak lama kemudian sudah cubit-cubitan segala dan panaslah muka Fang Fang melihat adegan itu. Dan ketika seng Puteri mau dicium bibirnya namun mengelak membuat hati Fang Fang terguncang maka pemuda ini tak tahan lagi dan berkelebat keluar taman. Dia tak kuat dan tak dapat menahan perasaannya lagi. Akhirnya dia tahu bahwa pemuda kekasih Puteri Wi adalah Putera Ong Tai Jin. Dan ketika dia lenyap mengerahkan ginkangnya dan meremas serta mengepal tinju maka di dalam kamar pemuda ini membanting dan menendangi meja kursi. Perang-perang pot-pot bunga hancur berantakan. Fang Fang telah meremas dan menendangi apa saja. Tempat tidurnya pun juga menjadi sasaran dan kasurnya mubal-mubal. Sambil memaki-maki pemuda itu Fang Fang tak henti-hentinya mengutuk. Namun ketika dia semakin kalap dan beringas mengumpat caci tiba-tiba pemuda ini ingin datang lagi ke kolam dan menghajar Putera Ong Tai Jin itu. Keparat, enak benar. Aku tak boleh meninggalkan pemuda itu begitu saja. Terkutuk, ku bunuh kau, bocah si Ong. Dan rasakan kedatanganku, Wut Fang Fang keluar dari kamarnya, marah dan menggeram-geram dan seluruh isi dadanya serasa terbakar oleh kejadian itu. Ciuman berkali-kali yang mendarat di pipi seng putri membuat Fang Fang lupa diri. Pemuda ini ingin mengamuk dan membunuh pemuda itu, Putera Ong Tai Jin. Ah, Putera Kaisar pun akan dia bunuh dan hajar kalau sudah menyakiti hatinya seperti itu. Tapi ketika dia berkelebat dan mendobrak pintu kamarnya tiba-tiba Syufya telah berdiri di es itu, ngeri dan gentar tapi juga tak senang. Fang Fang, kau kesetanan. Sepak terjangmu tak terpuji. Mau kemana kau dan akan melakukan apa? Hah Fang Fang membentak terkejut aku mau membunuh pemuda si Ong itu, Sylvia. Tapi mau apa kau kesini dan berdiri di depan pintuku? Kau sudah bertemu Puteri Wi? Ya, dan Jahanam si Ong itu. Aku ingin membunuhnya dan kau eminggirlah, Wut Fang Fang mendorong, tangan bergerak dan Syufya tahu-tahu terpelanting. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan melanjutkan larinya maka gadis ini berteriak memanggil Fang Fang. Tunggu, aku membicara dan ketika sebuah laso atau tali panjang dilempar dan mencirat kaki pemuda ini maka Fang Fang terbanting dan kaget tak menyangka. Beluk pemuda ini marah sekali. Sylvia melasonya seperti melaso seekor kuda liar saja. Fang Fang tak melihat lemparan itu dan juga tak menduga. Dan ketika dia terguling-guling dan roboh melompat bangun maka Sylvia sudah menggigil di depannya dengan tali panjang itu, persis matador yang siap melawan banteng. Kau jangan gila. Ingat dan sadarlah. Ong Kong Cu memang kekasih puteri itu dan kau tak berhak mengganggunya. Eh, mana bukti kata-katamu selama ini bahwa kau tak suka memaksa wanita, Fang Fang? Mana kejantananmu dan kegagahan yang kau gembar-gemborkan itu? Ong Kong Cu memang pilihan seng puteri dan kau tak dapat memaksanya atau berarti kau menjilat ludahmu sendiri. Fang Fang terkejut. Apa kau bilang? Aku, aku. Ya, kau pengecut, Fang Fang. Kau tak jantan. Kalau seng puteri sudah mencintai gadis lain dan kau tak diterimanya maka tak boleh kau mengamuk dan marah-marah begini. Atau kau akan kehilangan harga dirimu dan aku yang semula mengagumimu juga akan memandangmu sebagai laki-laki pengecut yang tak tahu malu. Fang Fang pucat. Dia tergetar dan terhoyung mundur. Kata-kata dan makian gadis ini bagai pedang berkarat yang menusuk-nusuk jantungnya. Bukan main pedihnya, bukan main tajamnya. Dan ketika Fang Fang terbelalak dan gemetar memandang lawan maka Sylvia sudah bertolak pinggang dan menantangnya untuk menyerang, kalau pemuda itu marah-marah dan benci kepadanya. Kau telah mendengar kata-kataku. Nah, serang atau bunuh aku kalau kau sakit hati. Tidak Fang Fang menggigil, terduduk menutupi mukanya. Kau benar, Sylvia. Kau tidak salah. Tapi hati ini, ah, betapa sakitnya dan Fang Fang yang berguncang menahan tangis tiba-tiba keluar air matanya dan mengguguk. Untuk pertama kali Fang Fang menangis dan semua kata-kata si gadis pirang itu amatlah tajamnya. Dia tak dapat marah karena memang begitulah kenyataannya. Dia sendiri pantang memaksa wanita seperti kata-katanya sendiri terhadap Sylvia. Jadi memalukan rasanya kalau untuk itu dia akan menyerang dan membunuh Hong Kong Chu. Ah, sebuah niatan sesat. Dan ketika Fang Fang terseduh namun cepat dapat menguasai hatinya lagi maka Sylvia terharu dan sudah mendekati dirinya, menepuk lembut pundaknya itu. Fang Fang, seminggu yang lalu aku sebenarnya sudah tahu bahwa Puteri Wisaling mencinta dengan Putera Ong Taijin. Tapi karena takut salah paham dan kau tidak percaya maka ku biarkan itu sampai kau melihat sendiri. Maaf, hal ini memang menyakitkan tapi kau adalah seorang laki-laki gagah. Berdirilah, dan pandang dunia dengan kepala tegak. Fang Fang tertegun. Sylvia sudah menariknya bangun dan gadis kulit putih itu mengecu pundaknya, tergetar dia. Dan ketika Fang Fang tersentak karena baru kali ini pundaknya dicium gadis, yang baru dikenal dan belum ada sebulan maka dia terbelalak lagi melihat gadis itu tersenyum padanya, manis bukan main. Kedukaan bukan untuk dituruti. Kalau sudah maka sebaiknya dilupakan. Bukankah seorang yang pernah patah hati? Fang Fang melebarkan matanya. Sylvia, katanya gemetar. Kau menghibur aku? Kau, kau seorang wanita coba menyadarkan seorang pemuda? Hektometer, masalah cinta memang masalah yang berat, Fang Fang. Dan terus terang aku kagum akan cintamu terhadap puteriwi itu. Tergila-gila padanya kau sampai tidak melihat wanita lain. Bayanganmu hanya dialah yang tercantik dan terpuja. Hektometer, sedemikian besarkah cintamu padanya, Fang Fang? Dan benarkah cintamu adalah cinta yang suci? Aku mencintainya, lahir batin. Benar, tapi cinta lahir batin belumlah berarti cinta yang suci, Fang Fang. Karena cinta yang berlandaskan nafsu juga menampakkan dirinya sebagai cinta yang lahir batin. Kau, eh, kau tidak percaya. Bukan tidak percaya. Tapi melihat keberingasanmu tadi aku justru meragukannya bahwa cintamu adalah baik, suci. Karena cinta yang suci sebenarnya tidaklah begitu penuh. Nafsu membunuh dan ingin menghancurkan orang yang katanya dicinta. Aku tak mengerti. Kau duduklah, gadis ini tertawa halus, menarik lengan Fang Fang. Definisi cinta aku juga tidaklah mengerti benar, Fang Fang. Tapi kurang lebih dapat ku tangkap inti sarinya. Marilah, dengarlah apa yang ku katakan ini, dan duduk mendampingi pemuda itu gadis ini bertanya dengan macu bersinar-sinar. Kau benar-benar mencintai putri itu? Ya, kau tahu. Hektometer, jangan terburu. Yang ku tahu adalah kulitnya, Fang. Fang. Isinya, dalamnya, aku tidak tahu. Kawannya Fang Fang mendengkol. Tujuh hari menunggu sia-sia adalah bukti C intak, Shofia. Itu isi sekaligus dalam yang sudah kau tahu. Bukan begitu, gadis ini berkata tenang. Apa yang tampak memang rupanya begitu, Fang Fang. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi belum tentu seperti itu. Kau aneh. Bukan, kau yang tidak tahu dan membetulkan letak kakinya gadis ini lalu tersenyum menyambung. Fang Fang, tahukah kau bagaimana sebenarnya cinta yang baik itu? Tahukah kau apa seharusnya yang kau lakukan untuk orang yang kau cinta itu? Hektometer, apa, ya? Banyak, Sylvia. Aku ingin bersenang-senang dan berbahagia dengan orang yang ku cinta itu. Jawaban yang picik, dangkal. Hektometer, bagaimana kalau orang yang kau cinta itu ternyata tak menyambut cintamu? Kau lalu marah, bukan? Kau lalu menjadi tak senang. Ini, eh, itu wajar. Gagal dalam bercinta memang menimbulkan semacam perasaan tak senang, Sylvia. Dan aku memang sakit hati. Itu yang salah. Dan kau terjebak dalam ego-ego? Ya, rasa keakuan. Jawabanmu tadi jelas menunjukkan keakuanmu dan bukan definisi cinta yang baik. Jawabanmu tadi jelas ingin menyenangkan dirimu sendiri dan bukannya orang yang kau cinta. Fang Fang tertegun. Sylvia, kau tampaknya enak saja dapat menyalahkan carang lain. Kau tampaknya sudah mengenal betul tentang apa cinta itu. Baik, kalau begitu bagaimana sebenarnya? Kau dapat memberi keterangan dan penjelasan pada aku? Coba, coba, anak yang manis. Kau katakan pada aku bagaimana definisi cinta yang benar itu. Aku terus terang baru pada taraf belajar. Gadis ini tak menghiraukan ajakan Fang Fang. Tapi ada sesuatu yang kuyakini, Fang Fang. Dan keyakinanku ini mantap. Hektometer, cobalah katakan itu. Apa keyakinanmu dan bagaimana kalau kau yang mengalami hal seperti ini? Pertama aku tak akan marah pada siapapun, apalagi orang yang ku cinta. Haha, omongan gampang. Lalu? Lalu aku akan introspeksi diri, Fang Fang. Melihat sedalam-dalamnya isi cintaku itu apakah tidak melenceng atau lurus. Sylvia, Fang Fang tertawa bergelak. Kau bagai seorang filsuf yang coba mengajari muridnya. Baiklah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana tentang cinta itu sendiri? Cinta tak dapat dirumuskan. Tapi kau bilang dapat mendefinisikan. Nanti dulu. Jangan buru-buru memotong pembicaraanku, Fang Fang. Yang kemaksud tak dapat dirumuskan ialah apabila kita hendak mendefinisikan secara sempurna. Cinta itu aneh. Kalau mau dikurung dia keluar. Tapi sementara ia bebas berterbangan rasanya kita dapat menangkap dan mengurungnya. Aku bingung. Begini, ada sebuah kata-kata bijak dari negeriku. Kau mau dengar? Nah, cobalah ini, Fang Fang. Renungkan dan amati kebenarannya. Aku mau menulis dan si cantik yang mengambil pensil dan kertas lalu mulai mencorat-coret dalam bahasa asing, dipandang dan kontan saja alis Fang Fang bekerut. Dia tak mengerti, tak dapat membaca. Namun ketika empat kalimat selesai ditulis maka Sylvia mengejanya, satu per satu menuding serta menunjuk kalimat-kalimat di atas kertas itu. Love can't be explained. It can't be controlled. One day it's warm but next day it's cold. Nah, gadis ini tak menghiraukan lawan bicaranya yang mendelong. Kau tahu arti kata-kata ini, Fang Fang? Kau suka ku terjemahkan? Ya ya Fang Fang mengangguk. Aku seperti bebek buta yang tak tahu apa-apa, Sylvia. Coba kau terjemahkan itu dan terangkan apa artinya. Ku terjemahkan secara bebas saja, gadis ini tampak berseri-seri, gembira. Artinya kurang lebih begini, Fang Fang. Lihat ini dan ketika gadis itu menunjuk dan menulis lagi maka empat kalimat ditulisnya cepat. Cinta tak dapat diterangkanlah tak dapat dikontrol suatu hari ia hangat tapi di lain hari ia dingin. Haha Fang Fang terbahak meledak kau bisa bicara seperti itu, Sylvia. Kau pernah mengalami cinta? Wah, hebat sekali. Pantasnya dikeluarkan oleh orang-orang tua. Hektometer, tidak. Gadis ini menggeleng. Aku sendiri belum pernah mengalami dan merasakan seperti ini, Fang Fang. Yang bicara begitu adalah orang lain, orang yang sudah pengalaman, Seng Arif bijaksana. Seng Arif bijaksana? Jadi bukan kau. Sudah ku bilang tadi bahwa ini adalah nasihat atau kata-kata dari negeriku. Di barat sana orang telah mengenal kalimat-kalimat ini. Sekarang ku bawa dan ku perkenalkan kepadamu. Wah, hebat. Tapi agaknya benar. Ah, entahlah. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman dan berumah tangga saja yang agaknya dapat membenarkan atau menyalahkan kata-kata itu. Ha, satu hari ia hangat. Tapi di lain hari ia dingin. Haha, kau lucu, Sylvia. Tapi sedikit banyak aku merasakan benarnya juga Fang Fang termenung, teringat beberapa orang kekasihnya dan tiba-tiba ia menarik nafas dalam. Dipikir-pikir ada betulnya juga nasihat itu. Cinta kadang-kadang aneh. Suatu hari ia hangat tapi di lain hari ia dingin. Ah, seperti hubungannya dengan eng-eng dan lain-lainnya itu. Seminggu dua minggu hangat tapi di hari-hari berikut memang terasa agak acuh, dingin. Barangkali karena panasnya cinta sudah disalurkan, meredah dan menurun tensinya hingga menjadi dingin, tak bernafsu. Dan ketika dia teringat akan kekasih-kekasihnya yang ditinggal dan seorang di antaranya malah mengandung maka Fang Fang tersenyum pahit dan tanpa terasa ia batuk-batuk. Kenapa Sylvia bertanya? Kau merasa geli? Tidak, Fang Fang berkata serius. Aku hanya kagum kepada kata-katamu ini, Shofia. Cinta memang aneh, tak dapat diterangkan. Eh, apakah sebenarnya cinta itu? Apakah sebenarnya iya? Secara lengkap tak dapat diurai. Tapi secara sepotong-sepotong barangkali dapat disebutkan bahwa cinta, khususnya antara lelaki dan perempuan didorong oleh perasaan ingin bersatu. Baik jasmani maupun rohani. Sebuah keinginan jiwa untuk berbagi rasa dan mendapat kenikmatan. Kenikmatan? Ya, tanpa adanya kenikmatan tak mungkin lelaki ataupun perempuan jatuh cinta, Fang Fang. Tanpa adanya kenikmatan tak mungkin ada perasaan ingin bersatu. Hektometer-hektometer, benar Fang Fang teringat petualangan-petualangannya dengan kekasih-kekasihnya di atas gunung. Kenikmatan-kenikmatan itu memang mendorong lelaki atau perempuan untuk menemukan pasangannya, Sylvia. Kita tergerak dan terdorong oleh kenikmatan-kenikmatan ini. Mengagumkan, bagaimana kau tahu? Aku tahu hanya dari membaca buku, Hektometer, dan itu tadi juga dari buku. Sebagian, tapi sebagian lagi ku tahu dari orang-orang tua atau para bijak. Wah-wah Fang Fang memuji. Pengetahuanmu luas, Sylvia. Kau agaknya rata-rata di atas kecerdasan gadis-gadis negeri ini. Tidak begitu, gadis ini merendah. Aku biasa-biasa saja, Fang Fang. Kalau mereka banyak yang belum tahu mungkin karena lingkungan dan kebudayaan. Di atas yang pandai masih ada yang lebih pandai, di atas yang cerdas masih ada yang lebih cerdas. Aku tak berani menerima pujianmu. Hektometer, kembali masalah tadi, Fang Fang berkedip-kedip, mulai dapat menenangkan perasaannya setelah diguncang. Oleh peristiwa Puteriwi, bagaimana pendapatmu tentang cintaku kepada Puteriwi, Sylvia? Bagaimana kau bilang cintaku tak bersih atau suci? Jelas, cintamu didominir keakuan, Fang Fang. Nyaris dibentuk oleh ego. Dan karena cintamu dikuasai ego maka cintamu sesungguhnya kotor dan nafsu belaka. Heh pemuda ini terkejut, muka tiba-tiba merah. Kotor? Hanya nafsu belaka? Ya, karena kalau tidak maka tak akan tampak sikap-sikap beringas seperti yang kau perlihatkan tadi, Fang Fang. Karena bahagia denganmu atau orang lain tak masalah di sini. Hal itu nomor dua. Aku tak mengerti, coba terangkan, Fang Fang berkerut dalam. Kata-katamu tak jelas benar, Sylvia. Coba terangkan padaku bagaimana bisa begitu. Baik, ku tanya kau. Kalau kau mencinta putriwi, dengan cinta yang tulus dan lahir batin apakah yang kau harap dari putri ini? Kau ingin membahagiakannya atau menghancurkannya? Tentu saja membahagiakan Fang Fang cepat menjawab. Tak ada orang berniat menghancurkan orang yang dicintanya, Sylvia. Kecuali orang gila. Nah, dan kau hampir saja jadi orang gila. Kalau kau waras dan tidak gila tentu kau tak akan menghancurkan kebahagiaan putri ini, Fang Fang. Tapi dengan sepak terjangmu tak dingaris saja kau menghancurkan kehidupan orang yang kau cinta. Mana bisa pemuda ini melotot? Menghancurkan bagaimana, Sylvia? Apa yang kuhhancurkan? Yang hendak kubunuh dan kuhhancurkan tadi adalah Hong Kong Chu, bukan Seng Putri. Benar, tapi efek sampingnya terkena Seng Putri juga, Fang Fang. Karena begitu kau bunuh pemuda Seng Putri itu maka seumur hidup Seng Putri mengalami kehancurannya karena Hong Kong Chu adalah kekasihnya, orang yang dicintanya. Membunuh Hong Kong Chu sama juga dengan membunuh Seng Putri. Hanya bedanya kau tak membunuhnya langsung sementara pemuda Seng Putri itu kau habisi. Tapi hasilnya sama, kau menciptakan kedukaan pada orang yang kau cinta, bukannya kebahagiaan. Ini, ini, Fang Fang bingung. Eh, ini debat kusir, Sylvia. Kau mulai mengacau dan bicara yang membingungkan. Tidak, kalau kau tidak emosi. Tapi kau naik darah, Fang Fang. Membicarakan pemuda Siong itu tiba-tiba temperamenmu naik. Itu karena aku membencinya. Benar, tapi orang yang kau benci itu justru dicinta Seng Putri. Nah, beranikah kau berkata bahwa kau memberikan kebahagiaan pada putri ini? Beranikah kau berkata bahwa dengan membunuh Hong Kong Chu kau membuat Seng Putri bahagia? Eh, Fang Fang tertegun. Ini, eh, ini tak wajar, Sylvia. Kau menjebak aku dalam lingkaran setan yang membingungkan. Hektometer, tidak bingung, kalau kau berpikiran jernih. Coba, kuulangi lagi. Apakah yang kau inginkan dari Seng Putri, Fang Fang? Kebahagiaannya atau kewancurannya? Kebahagiaannya. Nah, kalau begitu bagaimana jika ia menjawab bahwa ia sudah merasa berbahagia dengan Hong Kong Chu? Bagaimana sikapmu bila ia sudah menyatakan kebahagiaannya dengan pemuda pilihannya itu? Haruskah ia kau tarik dan kau paksa agar tunduk dan cinta padamu? Haruskah ia kau putuskan? Dengan kasar dan keji dengan pemuda pilihannya itu? Jawab, apa yang akan kau lakukan bila Putriwi sudah menyatakan pendiriannya seperti itu, Fang Fang? Bahwa ia sudah merasa berbahagia ye dan senang dengan Hong Kong Chu. Fang Fang tergetar hebat. Ini, ini sukarku terima. Rasanya tak mungkin Putri itu bahagia dengan Hong Kong Chu. Eh, omongan ngawur. Yang bersangkutan sendiri sudah bilang begitu, Fang Fang. Kenapa kau yang orang lain dapat bicara yang tidak-tidak? Siapakah yang menjalani ini? Kau atau dia? Benar, tapi, tapi. Nah, kau tak rela, bukan? Kau tak senang dan tetap menginginkan Seng Putri agar tetap menjadi milikmu. Benar, tapi. Tak ada tapi. Kalau begitu kata-katamu sendiri sudah kau jilat, Fang Fang. Bukan kebahagiaan Seng Putri yang kau inginkan, melainkan kebahagiaan dan kesenangan dirimu sendiri. Kau munafik, bicara begini tapi kenyataannya begitu. Kau tak jantan. Bukan menepati omongan sendiri melainkan justru mengingkari dan membohonginya habis-habisan. Eh, sebagai murid Dewa Matukeranjang tak pantas kau menjilat ludah, Fang Fang. Betapapun pahit atau hancurnya perasaanmu tapi ego harus dikekang. Atau kau akan terjerumus dalam nafsmu pribadi dan bukan kebahagiaan Seng Putri yang kau minta melainkan kebahagiaan atau kesenanganmu sendiri. Inilah. Fang Fang pucat pasi. Diberondong dan diteror habis-habisan oleh kata-kata semacam ini tiba-tiba dia tergetar dan menggigil hebat. Selaka sekali, dia tak dapat menjawab. Apa yang dikata si Nona ternyata benar dan tak dapat dia sangkal. Ah, benar. Kalau begitu bukan kebahagiaan Seng Putri yang dia inginkan melainkan kebahagiaannya sendiri, kesenangannya sendiri. Dan ketika Fang Fang tertegundan pucat tak dapat menjawab itu maka Sylvia bangkit berdiri memandangnya berapi-api, penuh semangat. Bagaimana, Fang Fang? Kau dapat menerima dan mengakui ini? Beb, betul. Kau, kau benar, Sylvia tapi hati ini, ah, sukar rasanya ditekuk. Bukan hati yang sukar melainkan pikiran, otakmu, keakuanmu. Ego selamanya begitu karena ego menghendaki pementingan diri sendiri, pemuasa nafsunya. Dan kau, pemuda ini terbelalak, kagum namun juga ngeri. Bagaimana semuda ini dapat mengetahui semuanya itu, Syofia? Siapakah gurumu? Dari mana kau dapat memiliki kata-kata bijak begini? Hektometer, guruku adalah buku, Fang Fang. Juga pengalaman sehari-hari. Aku melihat kenyataan itu hampir di seluruh negeri. Sudut-sudut dunia penuh dengan orang-orang muda yang salah kejadian begini. Mereka dikuasai nafsunya, seng ego. Mereka tak sadar bahwa sebenarnya mereka mengejar kebahagiaan dan kesenangannya sendiri, bukan kebahagiaan atau kesenangan orang yang dicinta. Lalu, kalau begitu bagaimana? Yah, biarkan orang yang dicinta itu menemukan kebahagiaannya, Fang Fang. Kalau dia merasa mendapatkan kebahagiaannya dengan orang lain ya kita relakan. Toh kita sendiri juga tak dapat menjamin apakah kelaknya akan berbahagia dengan kita, kalau sudah berumah tangga. Hektometer-hektometer Fang Fang takjub. Kau hebat sekali, Sylvia. Belum pernah kata-kata seperti ini miluncur dari mulut guruku. Ah, kau wanita hebat, gadis berotak cemerlang. Hehe, kau minta uang kecil atau besar maksudmu. Kau memuji seperti pengemis mengharap berkah. Nah, katakan minta uang kecil atau besar. Haha dan Fang Fang yang tertawa bergelak mengerti itu tiba-tiba menyambar dan menangkap lengan gadis ini. Sylvia, kau terlalu nakal. Eh, siapa mengharap uang kecil atau besar? Kalau aku mengharap darimu maka persahabatan kekal dan komunikasi yang enak yang kudambakan. Haha, tak kusangka bahwakah seorang gadis A.S. yang bisa bicara begitu luesnya. Airh, aku kagum, Sylvia. Terus terang aku kagum. Sudahlah, gadis ini gembira, menarik lengannya. Kita sekarang mau ngobrol saja atau mau melakukan sesuatu? Haha, apa yang akan kita lakukan? Aku sudah sadar, aku tak akan mengejar-ngejar puteriwi lagi. Sungguh, sumpah, demi dirimu dan Fang Fang yang menyambar serta meraih lagi tangan orang tiba-tiba mencium jari-jari lentik itu, berbisik gemetar mengucap terima kasih. Sylvia, terima kasih banyak atas nasihatmu. Sungguh tak tahu aku harus membalas bagaimana budimu yang besar ini. Aku tak akan melupakannya seumur hidup, kau bijak dan arif sekali. Sylvia gemetar. Dicium dan diperlakukan begitu sungguh-sungguh oleh pemuda ini entah kenapa tiba-tiba gadis itu menggigil. Sudah sering dia menerima ciuman dari ayah atau kakaknya, ciuman di pipi atau tangan di mana pemuda-pemuda seperti Leo dan M.I.C.L. juga sering melakukan itu. Tapi begitu Fang Fang yang melakukannya dan jari-jarinya diremas begitu lembut dan penuh bahagia tiba-tiba gadis ini merasa terharu dan seketika kerongkongannya serasa tercekik. Fang Fang, gadis ini hampir tak dapat bersuara. Sudahlah tak perlu berlebih-lebihan kau menyatakan terima kasihmu itu. Aku suka bersahabat denganmu. Kau ternyata laki-laki gagah dan pemuda yang jujur, terbuka. Sudahlah, aku juga gembira bertemu denganmu dan tak usah mengucap terima kasih. Jelek-jelek aku juga mengagumimu karena kau hebat dan lihai. Fang Fang mundur, bersinar-sinar memandang gadis ini. Hektometer, bicara tentang lihai dan hebat tiba-tiba aku teringat janjiku, Sofia. Mari, kita keluar kota raja dan ku bayar hutang ginkanku padamu. Kau gadis ini terkejut, Meta pun tiba-tiba bercahaya. Kau mau memberikan ilmu meringankan tubuhmu itu. Kau tidak menunggu gurumu. Guruku pergi tak tahu kembalinya, Sylvia. Menunggu guruku itu tak tetap kepastiannya. Aku percaya padamu, aku akan bertanggung jawab pada suhu. Mari, kita keluar kota dan belajarlah ginkang yang kumiliki dan begitu Fang Fang tertawa dan menyambar lengan gadis ini tiba-tiba pemuda itu lenyap dan sudah keluar dari istana, melayang dan berlari cepat dan akhirnya terbang seperti iblis. Sylvia kagum dan mendecak berkali-kali ketika harus diangkat atau ditarik melewati tempat-tempat yang tinggi, tembok-tembok istana atau dinding kota raja umpamanya. Dan ketika tak lama kemudian pemuda ini sudah mi luncur dan terbang menuju hutan maka gadis ini bersorak tak habis-habisnya. Air, hebat. Wah, perlahan sedikit, Fang Fang. Mukaku panas tertiup angin kencang atau ketika bajunya berkibar dan serasa mau robek gadis ini berteriak, Hei, perlahan sedikit. Tubuhku terlecut ujung baju yang berkibar. Fang Fang tertawa-tawa. Dia terlampau gembira dan kagum kepada gadis kulit putih ini. Semudah itu Sylvia sudah mempunyai pandangan tentang cinta. Ah, betapa mengagumkan dan mencengangkan dan ketika dia memperlambat larinya karena hutan sudah di depan mereka maka akhirnya dia berhenti sama sekali menurunkan gadis itu. Hai, sudah sampai. Rambutmu awut-awutan. Sylvia berseri-seri. Mengangguk membetulkan rambutnya yang pirang namun lebat gadis ini tertawa-tawa pula memandang Fang Fang. Dua pasang metu beradu dan Fang Fang kagum bukan main. Bola metu yang biru jernih itu tampak begitu hidup dan bercahaya, tertawa dan berkelap gelip bagai bintang di langit yang hitam, kontras menawan dan tak terasa Fang Fang memuji kagum. Dan ketika pemuda ini bertepuk dan melepas pujiannya dengan terang-terangan maka gadis itu semirat dan bersemu dadu. Kau cantik. Airh, bagai Dewi Sorga yang turun ke bumi. Waduh, bola matamu begitu hidup dan jernih, Sylvia. Baru kali ini ku saksikan kecantikan gadis asing yang luar biasa. Ih, aku masih kalah dengan Puteriwi. Sylvia memperingatkan, malu namun juga girang. Seminggu ini kita sudah berkenalan namun tak pernah kau memuji kecantikanku, Fang Fang. Berarti aku masih kalah dengan Puteri itu dan aku bukan apa-apa. Tidak Fang Fang tertawa, menyambar lengan orang. Kau jelita dan cantik sekali, Sylvia. Ku pikir-pikir dan ku tanding-tandingkan kau tak kalah dengan Puteriwi itu. Bahkan kau memiliki kelebihan, metu yang jernih dan biru dalam ini. Ah, kau memiliki kelebihan yang lain lagi, rambutmu yang pirang dan indah. Sylvia tertawa. Fang Fang, jangan memuji berkali-kali. Kau seperti pemuda yang lagi dimabok Cinta. Haha, memangnya kenapa? Jatuh cinta kepada gadis macam dirimu ini tak rugi, Sylvia. Bahkan sebuah keberuntungan. Tapi, ah, aku main-main. Orang yang baru patah hati tak mungkin begitu cepat jatuh hati lagi. Haha, maaf, Sylvia. Aku main-main dan jangan kau marah lalu mundur dan melepas tangan orang Fang Fang mulai bersungguh-sungguh bicara tentang ilmu meringankan tubuh, tak melanjutkan kata-katanya tadi dan dia tak tahu betapa berdebar dan girang rasanya hati gadis ini ketika Fang Fang. Bicara tentang jatuh cinta, memandang pemuda itu dengan metel bersinar-sinar namun cahaya matu ini segera hilang lagi begitu Fang Fang mengalihkan perhatian, bukan bicara tentang itu lagi melainkan tentang ilmu meringankan tubuh. Dan ketika hari itu Fang Fang terobati lukanya dengari cepat akibat pergaulannya dengan gadis ini maka ginkang atau ilmu meringankan tubuh diberitahukan pemuda itu kepada temannya, berlatih dan mengajak gadis kulit putih ini mempelajari ginkang warisan Dewa Metu Keranjang. Tentu saja hebat dan Silvio Girang bukan main. Ternyata gadis ini sudah memiliki dasar-dasar meringankan tubuh dan pelajaran yang didapat dari Fang Fang diterima dengan mudah, ditunjang dengan otaknya yang cerdas pula cepat saja gadis ini melalap apa yang diajarkan Fang Fang. Dan ketika hari itu Silvio mulai berlatih ginkang yang dimiliki Fang Fang maka seminggu kemudian dia sudah mulai dapat terbang dan melompati tembok-tembok yang tinggi, seperti Fang Fang. Ain, haha. Aku dapat melewati pucuk cemara ini, Fang Fang. Lihat, aku mampu pula hinggap dari pucuk yang satu ke pucuk yang lain, Wut-wut Syofia mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuhnya, hasil pelajaran dari Fang Fang dan Fang Fang kagum. Kecerdasan dan semangat besar yang dimiliki gadis ini ternyata membuat Silvio cepat sekali menguasai ilmu meringankan tubuh itu. Dan ketika Fang Fang mengajak pulang-balik dari kota raja ke hutan itu maka Syofia sudah mampu melayang sama ringan dan berendeng sama tinggi dengan Fang Fang, Ketika harus melompati tembok gerbang yang tinggi itu. Wah Fang Fang memuji. Kau hebat, Silvia. Kemajuanmu pesat sekali. Ah kau benar-benar berotak jardas dan cemerlang. Hei hei, tanpa guru macamu tak mungkin semuanya ini ku peroleh, Fang Fang. Kau lah yang patut dipuji karena tak bosan-bosannya kau melatih aku. Dua muda-mudi ini berlomba. Silvia terkekeh di samping Fang Fang sementara Fang Fang sendiri mengerahkan ginkangnya untuk berlari cepat. Gadis itu dipaksa mengerahkan segenap kekuatannya untuk berendeng, selama 10 li dapat menjaga jarak namun akhirnya tak kuat gadis ini, terengah dan Fang Fang kasihan memperlambat larinya. Dan ketika hutan mereka capai dalam waktu semenit saja maka Silvia roboh terguling karena kehabisan tenaga, harus berpacu dengan Fang Fang. Wah, tak kuat aku. Kau menang. Haha Fang Fang gembira bukan main. Kau tidak kalah, Silvia. Hanya kurang matang berlatih. Percayalah, setahun dua tahun kau melatih ginkangmu ini maka larimu pun akan secepat aku Fang Fang membantu gadis itu bangun berdiri, kagum tertawa-tawa dan Silvia tertawa pula. Keringat yang membasahi tubuhnya nyaris membentuk tubuh itu, tercetak ketat. Dan ketika Fang Fang terpesona dan menelan ludah maka si gadis menegurnya membuat Fang Fang cepat melengus. Ada apa kau memandangku seperti itu? Burukah aku, Fang Fang? Seperti kuntilanak. Haha, Fang Fang tak berani memandang lagi, darah mudanya bergetar. Aku, eh, aku kasihan melihat tubuhmu basah kuyuk, Silvia. Kau harus berganti pakaian atau mandi. Aku tak membawa salin. Tapi mandi dalam keadaan berkeringat begini juga tak baik untuk kesehatan. Sudahlah, angin sejak akan mengeringkan pakaian ku, Fang Fang. Dan sekarang giliranku akan mengajarimu. Mengajari apa Fang Fang heran, tertawa mengira gadis ini main-main. Kau tak perlu main-main, Silvia. Aku tak perlu minta apa-apa darimu kecuali filsafat-filsafat atau kata-kata bijak yang mungkin belum kau berikan padaku. Tidak, aku ingin bersikap adil. Aku ingin mengajarimu menembak, Fang Fang. Mempergunakan pistol kau suka. Pistol Fang Fang tertegun. Senjata rahasia milik bangsamu itu. Hektometer, pistol bukan senjata rahasia. Ini adalah senjata api. Kau mau kuajari menembak, Fang Fang? Sebab meskipun ilmu silatmu hebat tapi mempergunakan senjata api tidaklah sama dengan mempergunakan senjata rahasia. Wah, mau kalau begitu Fang Fang girang, tertawa untuk menyenangkan hati gadis itu pula. Aku suka kau ajari menembak, Silvia. Tapi jangan marah kalau otakku tak secerdas otakmu. Hush, jangan merendah. Kau pun bukan pemuda biasa. Mari, ku tunjukkan Carol memegang senjata api dan si gadis yang tahu-tahu sudah mencabut dan memainkan senjata apinya tiba-tiba berbalik dan, dor-dor, sepasang tupai di atas pohon kelapa terkapar dengan kepala pecah. Nah, gadis ini bangga. Lihat permainan senjata apiku, Fang Fang. Tanpa melihat dan hanya melirik saja aku mampu menembak jatuh dua tupai itu. Kau tentu dapat berbuat yang lebih hebat lagi. Aku tak akan heran dan ketika gadis ini membalik dan memberikan senjata apinya maka Fang Fang berdebar bersentuhan dengan jari-jari halus itu. Tanganmu tak boleh gemetar. Tembakanmu meleset nanti Shofia menegur, tak tahu dak dikduknya hati Fang Fang dan dikiranya pemuda itu gemetar karena masalah lain. Dan ketika Fang Fang menyeringai dan menekan perasaan hatinya maka hari itu gadis ini ganti memberinya latihan menembak. Fang Fang tentu saja cepat mahir karena picu di senjata api itu jauh lebih mudah memegangnya dibanding senjata rahasia, yang acap kali harus menekuk jari atau menjepit saja, tinggal bentuk atau model senjata rahasia itu. Dan ketika Silvio memberikan petunjuk-petunjuknya, sementara jari mereka juga kian bersentuhan saja tiba-tiba, eh, pandangan Fang Fang mulai mesra. Kau cantik. Airh, cantik sekali Fang Fang sering memuji, mulai melengceng dari pelajarannya dan Silvio tentu saja menegur. Gadis itu mengira Fang Fang main main karena akhir-akhir ini pemuda yang baru patah hati itu memang sering main main. Fang Fang sudah mulai dapat melupakan si puteri jelita berkat keberduaannya dengan gadis ini. Entah kenapa akrab dan cocoknya mereka berdua membuat pemuda ini merasa kian dekat saja dengan Silvia, begitu pula si gadis. Maka ketika Fang Fang bicara seperti itu dan dikira menggoda Silvia bahkan cemberut dan minta agar Fang Fang tidak bicara yang lain-lain. Pusatkan perhatianmu pada pelajaran menembak. Caramu memegang pistols dan betul tapi arah bidikanmu sering meleset. Kau kurang perhatian dan jangan bergurau eh aja. Ya, bu guru. Bu guru Silvia tertawa geli, milotot tapi terkekeh juga. Jangan main main, Fang Fang. Pelajaran menembak belum selesai dan setelah itu aku akan mengajarimu pelajaran menunggang kuda. Wow, menunggang kuda Fang Fang terbelalak, tertawa lebar. Ah, asyik, Silvia. Aku tentu suka dan tak akan menolak pula. Memangnya kenapa? Kau sudah menaruh minat? Ah, tentu. Asal selalu berdekatan denganmu tentu pelajaran apa saja bakal menarik minatku. Fang Fang tertawa nakal, membayangkan betapa asyiknya kalau dia dilatih menunggang kuda bersama gadis ini, berhimpitan, memeluk pinggang ramping itu dan Shofia tiba-tiba merasa merah mukanya dan gadis ini memaki juga. Namun karena ia tak marah dan Fang Fang juga selama ini tak menunjukkan. Kekurang ajarannya maka gadis itu meloncat dan mencubit paha pemuda ini. Ih, pikiranmu macam-macam. Buruk. Harus dihajar rauh Fang Fang mengaduh, pura-pura kesakitan. Ampun, bu guru, ampun. Lalu ketika keduanya sudah tertawa lagi dan Sylvia melanjutkan pelajarannya maka dua hari kemudian Fang Fang sudah mahir. Dor-dor pemuda ini membalik seperti James Bond, menembak jatuh sebatang jarum yang dilempar Sylvia, yang pecah dan hancur berkeping-keping runtuh ke tanah. Dan ketika Sylvia memuji dan berseru membelalakan mata maka cepat dan sigap pemuda ini telah memasukkan pistolnya lagi di pinggang, persis koboy yang lagi menang bertanding. Haha, bagaimana, Sylvia? Sudah mendapat angka tujuh? Wah, sembilan gadis ini terpekik. Kau hebat dan luar biasa sekali, Fang Fang. Jarum yang kulempar tepat sekali kau tembak tanpa menoleh. Kau hanya mengandalkan pendengaran telingamu saja. Mentakjubkan. Haha, dan ini berkat pelajaranmu. Kau juga seorang guru yang baik karena berkat didikanmu maka aku bisa mempergunakan senjata api Fang Fang yang berseri memandang temannya lalu mendapat acungan jempol karena dua hari saja belajar sudah mampu menembak tanpa menoleh. Hal yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli yang telah belajar belasan tahun. Fang Fang hanya melatihnya dalam dua hari saja. Dan ketika gadis itu kagum dan Sylvia tentu saja mi muji tak habis-habisnya maka latihan menembak sudah dirasa cukup dan kini beralih pada olahraga menunggang kuda. Latihan yang juga belum pernah dimiliki Fang Fang karena orang macam Dewa Matukeranjang itu tak mungkin mengajarkan hal-hal begini pada muridnya. Kau bukan joki dan kau tak perlu berlatih menunggang kuda. Ilmu lari cepatmu sudah melebih kecepatan kuda balap, Fang Fang. Tak usah berlatih karena tanpa latihan pun sebenarnya kau akan mahir dengan sendirinya begitu. Dewa Matukeranjang pernah berkata pada muridnya, hal yang memang tidak salah karena ilmu kepandaian Fang Fang sudah sedemikian tingginya hingga berlatih menunggang kuda adalah hal yang kecil, kecil sekali. Namun karena kali ini yang meminta dan melatih adalah seorang nonik, seorang gadis kulit putih yang cantik dan tentu saja tak mungkin dikecewakan maka Fang Fang tertawa menerima ajaran berikut. Kau harus dapat menunggang kuda sehingga dirimu seolah menjadi satu dengan kuda tungganganmu. Jangan berjarak, melekat dan tempelah seketat mungkin. Hanya itu? Ya, dan lihat, Fang Fang. Aku mulai dan si cantik yang meloncat dan duduk di atas kuda tunggangannya tiba-tiba mengeprak dan menyuruh kuda berlari, hal yang sebetulnya sudah disaksikan Fang Fang beberapa waktu yang lalu ketika ia mengejar dan menggoda gadis ini, berhenti dan akhirnya ribut-ribut di hutan, pada waktu perkenalan mereka dulu, yang pertama. Namun ketika si cantik mengeprak dan melarikan kudanya dengan kencang Fang Fang memperhatikan juga, berkelebat di belakang kuda, menguntit. Hai, hai Silvio mencambuk kudanya. Lihat, Fang Fang. Aku akan mendemonstrasikan kepandayan menunggang kuda. Fang Fang tersenyum. Sebenarnya dia sudah melihat dan mengetahui itu, tak perlu lagi si gadis menunjukkannya kepadanya. Namun karena lagi-lagi dia tak mau mengecewakan orang dan berlari di belakang kuda juga asik karena dapat mengamati dan memandang pinggul yang bergerak naik turun maka Fang Fang tertawa dan menyaksikan bokong atau pinggul si cantik ini, tentu saja bukan pinggul atau bokong kuda. Haha, bagus, Silvia. Bagus sekali. Kau benar-benar pandai dan sudah mahir. Silvia tak sadar. Gadis ini tak tahu kalau pinggul atau bokongnya yang lonjak-lonjak di pantat kuda menjadi perhatian Fang Fang. Ah, pemandang begitu bagi laki-laki atau pemuda semacam Fang Fang memang menarik, tak boleh dilewatkan. Maka ketika gadis ini tampak semakin gembira dan bersemangat, mengeperak dan menjepit serta menendang perut kudanya maka Fang Fang terpingkal-pingkal melihat bukit yang naik turun semakin cepat itu. Hei, awas. Fang Fang tiba-tiba terkejut. Terlampau asyik mengamati pinggul si nona mendadak kuda menyemprotkan teletongnya, kotoran, berlepotan dan bertebaran mengenai mukanya. Maklumlah, kuda yang lari kencang sambil membuang kotorannya itu tentu saja ditiup angin yang kencang pula. Fang Fang menyumpah-nyumpah karena hidung dan sebagian mukanya kena kotoran kuda. Kuda masih menyemprot lagi dan terkekah-kekahlah syofia di atas kudanya. Fang Fang yang tadi memperhatikan sekarang malah menjadi perhatian, gadis itu berhenti dan kuda pun meringkik panjang, memutar dan melihat Fang Fang yang menyumpah serapah di hadiah ikot kotoran kuda. Dan ketika gadis itu tertawa sampai mengeluarkan air matanya maka Fang Fang mencebur ke sungai kecil yang kebetulan ada di dekat situ. Jahanam. Kuda keparat. Mau berat tidak bilang-bilang. Sylvie terpingkal-pingkal. Tadi dia sudah mendengar kentut kuda dan Fang Fang yang ada di belakang diberitahu. Maksudnya diperingati tapi gadis ini tak tahu bahwa saat itu Fang Fang sedang kesengsem dengan pinggulnya, yang naik turun di atas kuda dan tentu saja kentut kuda tak didengar Fang Fang. Pemuda itu lupa segala galanya karena barang menarik yang paling hebat adalah pinggul atau bokong Sylvia. Dia tertawa-tawa dan kentut kuda pun terlepas dari pendengarannya. Dan baru setelah Sylvia berteriak tapi terlambat maka Fang Fang membayar keteledorannya dengan tahi kuda. Hai hai, kau lucu, Fang Fang. Hidung dan pipimu berlepotan benda hijau. Airh, kau harus mandi kalau tak ingin ku jauhi. Fang Fang menyumpah-nyumpah. Akhirnya pelajaran menunggang kuda tinggal teori, dia membersihkan tubuhnya di sungai itu dan kuda pun ditepuknya kuat. Pantat kuda melonjak dan celaka sekali gerakan kaki belakangnya menyepak pemuda ini, dialak tapi lumpur atau kotoran yang lain menciprat, lagi-lagi mengenai muka pemuda ini dan Fang Fang pun terkejut. Mukanya kembali kotor dan dikutuknya kuda itu habis-habisan. Dan ketika dia mencuci mukanya lagi dan Sylvia tertawa sampai menangis maka Fang Fang menolak untuk berlatih hari itu. Kuda musyalan. Aku diberaki habis-habisan. Sylvia tak dapat menahan perutnya yang sakit. Gadis ini sampai terjatuh dari atas kudanya saking geli dan lucu. Apa yang dilihat sungguh hamat mengocok perut. Tapi ketika Fang Fang cemberut dan kuda ditendang lari maka pemuda ini duduk di atas sebuah batu dan Sylvia pun mengusap air matanya saking geli. Hari ini aku mogok. Besok saja dilanjutkan pemuda itu uring-uringan. Kau ada kepandayan lain, Sylvia? Menyulam atau memasak barang kali? Perutku lapar, lebih baik buat masakan yang enak dan kita mengasuh di sini. Aku ada pelajaran lain, gadis ini menahan pawanya. Bagaimana kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Ya, bahasa ibuku, Fang Fang. Tiongkok sekarang sudah menjalin hubungan dengan bangsa barat dan bahasa Inggris adalah penting. Aku mau mengajarimu kalau kau mau. Tiongkok sekarang sudah menangkinkan. Tiongkok sekarang sudah menangkinkan. Terima kasih.